Intro Aparat gabungan TNI Polri dan Sopo PP Kabupaten Tuban pada minggu malam menggelar razia dengan sejumlah sasaran. Sasaran pertama, petugas menyisir hotel-hotel kelas Melati yang beroperasi di wilayah kecamatan Jenu serta Tuban Kota. Petugas langsung memeriksa kamar-kamar yang ditempati oleh para pengunjung. Ironis, petugas menemukan sepasang kakek dan janda muda sedang menginap berdua dalam satu kamar. Meski terbukti bukan suami istri, keduanya tidak diamankan. Petugas hanya mendata identitas korban lalu memberikan surat panggilan untuk datang ke MAPO Restuban pada hari Senin depan. Keduanya akan disidang tipiring atau tindak pidana ringan. Selain itu, dalam razia di sejumlah hotel ini, petugas juga memeriksa penerapan protokol kesehatan dan aplikasi peduli lindungi. Ini dilakukan untuk mencegah penyebaran dan penularan COVID-19. Hari ini kita melaksanakan kegiatan patroli gabungan dari Polres Tuban, Samapta, kemudian dari Kodim 08-11 Tuban, Satpol PP, PMK Tuban, dan Dinas Perhubungan. Ada pun sasarannya adalah kita pengecekan protokol kesehatan, bagaimana antusiasme masyarakat terhadap program pemerintah yaitu vaksin dosis ketiga atau booster. Dan juga kita melaksanakan kegiatan yaitu penertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kunderan Mas. Sasarannya dan? Sasarannya tadi kita ada di beberapa hotel untuk melaksanakan pemeriksaan pengunjung. Dalam razia ini, petugas juga menyisir sejumlah tempat nongkrong anak-anak muda. Satu botol minuman keras oplosan ditemukan dan langsung dimusnahkan dengan cara dibuang. Sementara para pelaku hanya diberi pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya.